Channel Pelawai, kontrak ada di sini, selalu menemani saudara tani, menginspirasi dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara tani, selamat datang kembali di channel Pegawai Kontrak, channel yang selalu menemanimu di waktu senggang. Selalu berbagi informasi bermanfaat tentang dunia pertanian. Saudara tani, kita semua tahu kalau benih adalah salah satu kunci untuk mendapatkan panen yang melimpah. Meskipun kita sudah menyiapkan pupuk, air, dan perawatan terbaik, kalau benih yang digunakan tidak tepat sesuai musim dan kondisi lahan, hasilnya juga akan kurang memuaskan. Itulah mengapa memilih jenis benih padi yang tepat sangat penting. Kali ini, kita akan membahas jenis padi yang banyak direview, yang kelihatannya sangat memukau kita, bikin kita sangat tertarik untuk mencoba menanam di musim depan. Mungkin karena malainya yang panjang, bulirnya padat dan banyak, serta perawatan yang mudah. Tapi apakah benar kenyataannya seperti yang ada di ulasan? Jangan hanya dibagus-baguskan saja, sedangkan dalam kenyataannya tidak sebagus itu. Di video ini, kami akan membahas 6 jenis padi yang sangat diminati di tahun ini. Tonton video ini sampai selesai karena setiap detiknya berisi informasi yang sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum memulai videonya, kami tekankan kembali bahwa metode dan strategi perawatan padi menempati posisi tertinggi dalam menentukan kesuksesan panen, apapun itu jenis padinya. Mari kita mulai videonya. Benih unggul memiliki tiga kualitas utama. Pertama, kualitas genetis, yang artinya benih tersebut murni dari varietas tertentu dan membawa sifat baik dari induknya. Kedua, kualitas fisiologis, yaitu kemampuan benih untuk berkecambah dan tumbuh dengan baik. Ketiga, kualitas fisik, di mana benih terlihat sehat, seragam, dan bebas dari hama, penyakit, serta kotoran. Nah, selain itu, benih unggul biasanya punya sifat-sifat istimewa seperti cepat berbuah, hasil yang tinggi, dan tahan terhadap serangan hama maupun kondisi lingkungan yang ekstrim. Sekarang, yuk kita bahas lima benih padi unggul yang lagi banyak dicari para petani. Pertama, Inbrida C2. Inbrida C2 adalah salah satu jenis padi yang cepat panen, hanya butuh waktu 90 hari setelah tanam. Tingginya sekitar 90 cm, dengan potensi anakan yang tinggi bisa mencapai 35 sampai 40 batang perumpun. Padi ini cocok untuk ditanam di berbagai kondisi lahan, baik lahan sawah irigasi maupun tada hujan. Jumlah bulir permalainya berkisar antara 250 hingga 280 bulir, dan potensi hasilnya bisa mencapai 8,5 hingga 9 ton per hektare. Salah satu keunggulan Inbrida C2 adalah bulirnya yang bernas dari pangkal hingga ujung malai. Nasinya juga enak dan pulen, pas dengan selera kebanyakan orang Indonesia. Berat seribu bulirnya mencapai 30,27 gram, lebih berat dibandingkan rata-rata varietas padi lainnya. Oleh karena anakan dan bulir yang banyak, untuk bisa mencapai panen sesuai potensinya memerlukan unsur hara yang lebih banyak, terutama di masa generatif. Kedua, padi HMS 700. HMS 700 atau yang juga dikenal dengan sebutan Hidup Makmur Sejahtera, merupakan varietas padi yang punya keunggulan di jumlah bulir permalai, bisa mencapai 400 hingga 500 bulir. Waktu panennya juga cepat, sekitar 90 hari setelah tanam. Tinggi tanaman ini mencapai 120 cm, dan batangnya kuat sehingga tahan terhadap rebah. Walaupun jumlah bulirnya banyak, anakan produktifnya hanya berkisar antara 15 hingga 20 batang per rumpun. Sehingga diperlukan strategi atau metode penanaman dengan jarak tanam yang lebih rapat, atau menggunakan jajar legowo model sisipan, agar jumlah rumpun pada hamparan menjadi lebih banyak. Bulirnya besar, lonjong, dan nasi yang dihasilkan sangat pulen. Selain itu, HCMS 700 juga tahan terhadap beberapa penyakit, terutama jamur belas. Potensi hasilnya bisa mencapai 12 hingga 14 ton per hektare. Ketiga padi MR269 MR269 adalah padi yang memiliki banyak keunggulan. Varietas ini punya potensi anakan hingga 30 batang per rumpun, dan jumlah bulir per malai bisa mencapai 300 hingga 350 bulir. Untuk hasilnya, padi MR269 potensi panen sekitar 10 hingga 12 ton per hektare. MR269 juga tahan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit, seperti wereng batang coklat dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri serta jamur. Masa panennya antara 95 hingga 100 hari setelah tanam, dan tingginya berkisar antara 100 hingga 110 cm. Dengan batang yang kokoh, padi ini tahan terhadap angin dan tidak mudah rebah. Keempat adalah padi rajasa 01. Rajasa 01 sering disebut padi seribu bulir, karena potensi bulir per malainya bisa mencapai 800 hingga seribu bulir. Meskipun jumlah bulirnya banyak, anakan produktifnya hanya berkisar antara 13 hingga 20 batang saja berumpunnya. Padi rajasa 01 dapat dipanen dalam waktu 95 hingga 98 hari setelah tanam, dengan tinggi tanaman yang bisa mencapai 135 cm. Meski postur tanamannya tinggi, batangnya juga cukup kokoh, sehingga padi ini tahan terhadap rebah. Selain itu, rajasa kosong satu tahan terhadap hama wereng batang coklat, dan memiliki rasa nasi yang enak dan pulen, sangat disukai banyak orang. Potensi hasilnya berkisar antara 10 hingga 14 ton per hektare. Kelima, Padi Cibatu 06 Terakhir, Padi Cibatu 06 punya bobot bulir yang menawan, mencapai 30 gram per seribu bulir, mirip dengan Inbrida C2. Masa panennya antara 95 hingga 100 hari setelah tanam, dan tingginya mencapai 120 cm. Batangnya kokoh sehingga tahan terhadap rebah. Untuk bulir permalai, Padi Cibatu 06 menghasilkan antara 200 hingga 300 bulir, dengan anakan produktif antara 25 hingga 30 batang per rumpun. Bentuk gabahnya besar dan warna kuningnya bersih, sementara nasinya pulen dengan tingkat kepulenan sedang. Potensi hasil padi ini berkisar antara 9 hingga 12 ton per hektare. Nah, sodara tani, itu dia 5 benih padi unggul pendatang baru yang banyak diminati oleh petani. Kira-kira, benih padi mana yang akan kamu pilih untuk musim tanam berikutnya? Jika sodara tani adalah petani yang suka tantangan, ada baiknya mencoba menanam jenis padi baru ini, yang nantinya jika sesuai dengan karakter lahan dan cuaca di daerah sodara tani, hasil panennya bisa kamu jadikan benih untuk petani sekitar. Tetapi kalau sodara tani tidak berani, resiko menanam padi baru yang belum tahu karakternya. Sebaiknya, menunggu ada petani di sekitar sodara tani yang sudah menanam padi yang saya sebutkan tadi. Jika hasilnya sesuai harapan, sodara tani bisa beli hasil panennya untuk benih di musim yang sama di tahun depan. Karena padi yang ditanam sudah menyesuaikan dengan keadaan lahan di daerah sodara tani. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman sesama petani dan pastikan untuk klik tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Pegawai Kontrak. Salam dari kami, Pegawai Kontrak Channel. Salam sukses panen bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.